Radar Lamongan, Malut United memang belum pernah dihadapi persela Lamongan selama ini. Namun, karakter sebagian pemain yang bakal dihadapi Laskar Joko Tingkir pada partai perdana grup Y babak 12 besar Liga 2 besok tanggal 7 Januari malam di Stadion PIK Jakarta Selatan tidaklah asing. Sebab, tim runner-up grup 2 babak penyisihan Liga 2 itu, musim ini diperkuat empat pemain yang pernah berseragam persela. Yakni, striker asing Jose Wilson Teixeira Roja, gelandang Ahmad Baasit, gelandang Syarif Wijianto, dan Ismi Yaman Hatue. Pelatih persela, Jajang Nur Jaman, mengakui kekuatan tim lawan bermaterikan pemain mantan Liga 1. Dia meminta Zulham Zamrun DKK tetap fokus dan yakin bisa memenangkan pertandingan besok. Kemenangan di pertandingan perdana sangat berarti sebagai modal untuk menghadapi laga, laga selanjutnya. Menurut dia, pertandingan di babak 12 besar lebih ketat. Pemain harus selalu didorong dan dimotivasi untuk menang. Kita terus sampaikan ke pemain tujuan kembali Liga 1. Sehingga tidak ada alasan lain, kita harus menang di setiap pertandingan. Bukan menganggap remeh lawan, tapi kita harus bekerja keras, terang pelatih kelahiran Majalengka, Jawa Barat itu. Janur menuturkan, meski belum pernah bertemu Malut United, melihat kekuatan tim tersebut tidak sulit. Sebab, tayangan pertandingan Malut United cukup banyak. Sekarang zaman sudah canggih, banyak tayangan pertandingan yang bisa dipelajari. Intinya, semua pemain harus diwaspadai, terang pelatih 64 tahun itu. Janur berharap dukungan masyarakat Lamongan terus mengalir untuk kemenangan Persela.